Bapak Bandung Bank BJB Tanda Mata memetik kemenangan perdana pada Laga Pembuka Proliga 2023 yang berlangsung di Gor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung kemarin. Tim Besutan Alim Suseno tersebut menang atas Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dengan skor 3-1. Pada set pertama, tim Voliputri Bandung BJB Tanda Mata tampil luar biasa. Wilda Nurfadila dan kawan-kawan menudukan tim Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dengan skor 2-5-19. Namun di set kedua, tim BJB Tanda Mata harus mengakui keunggulan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dengan skor 2-2-25. Tak mau menyerah, di set ketiga, BJB Tanda Mata kembali bangkit dan merebut set ketiga dengan skor 2-5-13. Di set keempat, target mempertahankan gelar juara Proliga pun ditunjukkan anak-anak Bandung yang kembali unggul dari Gresik dengan skor 2-5-18. Dengan hasil tersebut, tim Bolog Foli Putri BJB Tanda Mata berhasil mengalahkan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia 3-1. Usai pertandingan pelatih Bandung BJB Tanda Mata Alin Suseno mengakui penampilan tim pesutannya sempat turun di set kedua. Namun mereka berhasil bangkit dan berhasil merebut dua set selanjutnya. Di sisi lain, pelatih Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia Ayub Hidayat mengakui kealahannya karena beban berat tampil perdana di kandang lawan. Hari ini memang penampilan tim kami di luar. Kami mulai awal sudah menyampaikan kepada tim, khususnya kepada anak-anak bahwa ini pertandingan perdana, ini di kandang lawan, jangan sampai menjadi beban bagi tim kami. Ternyata pada saat berdari-tari tentu terjadi, hampir semua ini kita tidak bisa jalan. Pada laga selanjutnya, tim Voli Putri Bandung BJB Tanda Mata akan berhadapan dengan tim debutan Jakarta Stimbin pada hari Minggu mendatang. Demikian Ahmad Wirahadi melaporkan.